Intro Event perdana SMP Babu Salam Cup 1 yang mempertandingkan 6 perlombaan baik di bidang olahraga, akademik, dan keagamaan berlangsung sukses dan meriah. Dimana kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh peserta dari Kota Pekanbaru saja. Namun juga beberapa kabupaten kota seriau. Dalam rangka mengembangkan minat bakat siswa, baik di bidang olahraga, akademik, hingga di bidang keagamaan, Sekolah Menengah Pertama SMP Babu Salam Pekanbaru yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru Riau menggelar SMP Babu Salam Cup pertama. Dimana perlombaan ini diikuti oleh puluhan peserta yang datang, baik dari Kota Pekanbaru hingga luar Kota Pekanbaru seperti Kabupaten Kampar, Siak, Rohul, dan sejumlah Kabupaten Kota lainnya. Kepala SMP Babu Salam Pekanbaru, Khairul Fajri menyebutkan, SMP Babu Salam Cup pertama ini memperlombakan sejumlah pertandingan, baik di bidang olahraga seperti futsal, di bidang akademik yakni rangking satu, dan keagamaan. Dirinya mengharapkan selain bertujuan untuk mengembangkan minat bakat siswa di masing-masing bidang, tentunya event ini secara tidak langsung juga memberikan informasi kepada calon peserta didik baru tentang SMP Babu Salam Pekanbaru. Alhamdulillah secara uprol sampai hari ini, ini hari kedua, kita mulai di hari Sabtu semalam, kemudian ini hari akad, hari kedua, insya Allah nanti sudah penutupan. Alhamdulillah sampai siang ini belum ada kendala, dan secara umum insya Allah kita sukseslah dalam pelaksanaan SMP Babu Salam Cup 1, dan ini perdana mudah-mudahan tahun-tahun mendatang kita bisa melaksanakan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Untuk agenda lomba SMP Babu Salam Cup 1 ini, tahun ini kita hanya ada enam cabang lomba, yang pertama ada lomba tafis, lomba rangking satu, lomba azan, solat subuh, kemudian ada lomba futsal, kemudian ada lomba da'i cili. Alhamdulillah antusias seluruh peserta dari tingkat SD se-kota Pekanbaru dan luar kota Pekanbaru, karena kami judulnya se-provinsi Riau, Alhamdulillah ada enam sekolah dari luar kota Pekanbaru, sangat-sangat bagus sekali antusiasnya, bahkan kami telah menargetkan membatasi kuota pertama sekian, ketika sampai hari akhir pendaftaran itu membeludak sampai banyak. Sebagai contoh futsal, kita batasi 6 tim, 6 regu, yang mendaftar sama kami ini lebih daripada 29 tim, namun karena keterbatasan kami, fasilitas dan kemampuan kami, kami hanya menerima 29 tim saja, tafis yang awalnya hanya 25, kami terima sampai 45, begitu juga ada yang cili, 20 peserta, kami sampai terima sampai 36 peserta, begitu juga dengan cabang-cabang yang lain. Khairul menambahkan, event SMP Babu Salam Cup ini nantinya akan digelar setiap tahunnya, dan para peserta yang nantinya bergabung di SMP Babu Salam Pekanbaru, akan dilakukan pembinaan secara khusus, baik di bidang olahraga, akademik, hingga keagamaan. Doni Eka Putra melaporkan.